Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Pendek Kang Wawan. Kali ini ada yang istimewa, saya berada di satu gerai kuliner, gerai nopo warung, dan rodo api jadi gerai. Di gerai kuliner bubur ayam Mazda, bubur ayam Mazda ini singkatan dari Mas Daneng, dan resepnya juga resep khusus dari Mas Daneng. Resep dari bubur ayam ini itu sangat istimewa, resepnya bukan resep bubur ayam seperti layaknya bubur ayam yang di pinggir jalan. Resep ini benar-benar mengingatkan saya pada sebuah kuliner yang berada di Magelang. Saya dulu sering mampir ke sana ketika sering bolak-balik ke Semarang, ya. Dulu di sana ada satu rumah makan Chinese food yang cukup enak. Nah, resepnya sama. Kita tanya ke pemilik gerai bubur ayam, Mas Daneng. Mas, jenengan dapat resepnya dari mana? Kok benar-benar istimewa itu? Ya, kebetulan dulu waktu kecil saya itu banyak teman-teman dari, terus terang dari orang-orang Tionghoa, bahwa resep ini memang resep dari resep di China, Tionghoa. Jadi, saya bisa masih mengingat waktu itu dan ketika saya coba lagi, saya coba lagi ternyata saya bisa mencapai inti dari bubur bubur ini. Demikian, Mas. Sebetulnya saya mau mengorek resepnya, tapi nggak dikasih sama dia. Mas, jenengan pengalaman di kuliner berapa lama? Saya buka warung itu, itu pindah-pindah dari 2009. Itu di Mubisan, cuma bertahan 9 bulan. Itu saya buka ayam bakar. Ayam bakar. Karena di Jogja ini saya kira kurang familiar dengan ikar bakar, ya. Walaupun ada, tapi sedikit sekali peminatnya. Akhirnya saya pindah di Jowinangun. Itu buka mie. mie, mie godok, mie godok, mie goreng, Chinese food juga. Di situ juga peminatnya disana karena sepi ya, tempatnya kurang strategis, terlalu masuk ke dalam. Jadi, menunggu-nunggu juga cuman bertahan 2 bulan, 3 bulan waktu itu. Dan kemudian saya buka di depan panti rapih. Saya buka di situ nasi uduk, mie ayam, bubur ayam. Itu cukup lama lah, ada satu setengah tahun. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya disana. Saya kembali ke habitat saya, yaitu kesenian. Mas Daning ini seniman. Seniman yang sering, saya sering melihat beliau, ya. Di Taman Budaya ya. Taman Budaya saya sering, apa, ketoprak sama teater. Pernah main film, Mas? Belum, tapi pernah bekerja sebagai kursi film di Gramedia Film. Anda perlu mencoba bubur ayam Mazda. Nah, kita tanyakan orang yang sudah mencicipi selain saya. Kalau saya sudah, enak banget. Nah, ini gini, gini. Beliau juga seniman, aktor, apa lagi? Pelukis, pelukis, apa lagi? Teater, teater, petualang, petualang, dan namanya Lek Suyanto. Saya juga baru kenal di sini. Mungkin sering lihat wajahnya, tapi enggak tahu nama sebelahnya siapa. Nah, ini bukan karena saya dekat dengan Mas Daning, ya. Nyus banget. Nyus banget. Wah, janganlah. Saya ini ulat weh untu. Bungsu bubur, lah. Dari telak-telak saja. Enak, kan? Enak, ya. Iya. Bungunya gimana? Sama enggak? Nyus. Nyus. Lain daripada yang lain. Nyus. Makanya kalau tidak datang ke sini, itu tidak bisa merasakan buburnya Mas Daning yang istimewa. Istimewa. Kayak Jogja, Jogja ya istimewa. Buburnya ya istimewa. Oke. Begitu saja ya videonya. Sempatkan mampir ke bubur ayam Mas Daning di? Ganyutran. 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 Ini kameramen. Ganyutran, kalau dari Taman Siswa, masuk ya sekitar tengah-tengah lah ya. Tapi kalau saya lebih senang masuk dari jalan badian ya. Jalan badian, karena lebih dekat dari sana aksesnya. Bisa dari jalan badian, dari arah timur, atau kalau dari arah barat, dari jalan Taman Siswa, Yogyakarta, masuk gang Nyutran. Nanti sudah terlihat di tengah-tengah gang itu ada bubur ayam Mas Daning. Oke. Sampai ketemu di bubur ayam Mas Daning yang mak nyus. Terima kasih sudah menonton.